Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman dengan satu judul, Pandanglah. Ada satu pepatah mengatakan bagai katak di dalam tempurung. Artinya adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan luas. Dan banyak hal yang mungkin juga belum bisa terjawab. Kalau sekarang dunia sudah semakin maju dengan teknologi. Ada banyak yang tidak kita mengerti. Maka kita bisa mencari Google untuk mencari jawabannya. Jadi mau belajar apapun, mau tahu apapun, tinggal tanya Google. Seakan-akan Google itu adalah sumber jawaban. Jadi pada masa pandemi ini, ketika di rumah, banyak orang mulai banyak belajar. 就好像在疫情里面,我们都在上网课. Bukan要学习什么,都可以在 Google. Ketika sakit, tinggal cari ke Google. Ketika sakit, tinggal cari ke Google. Kalau生病的,可以在 Google找,解决. Mau cari obat, cari ke Google. 想要找,又也在 Google找. Banyak hal yang bisa dijawab oleh Google. Google你有很多答案. Nah, ini sudah menjadi satu bagian dalam kehidupan dunia saat ini. Tapi apakah Google itu bisa memberikan jawaban kepada kita? Apakah Google itu bisa memberikan jawaban tentang kehidupan? Ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Kadang-kadang kita menempatkan Google lebih tinggi daripada Alkitab. Dan bahkan Google itu lebih tinggi daripada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama kembali merenungkan. Bahwa ada banyak perkara di dalam dunia ini yang tidak dapat dimengerti. Karena kita ini sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita merasa bahwa kita cukup pengetahuan. Tapi belum tentu banyak yang bisa kita jawab. Dan dalam hal kita menghadapi satu persoalan. Kadang-kadang kita hanya melihat kepada masalahnya itu sendiri. Karena pandangan kita terbatas. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Allah. Maka kita bisa melihat dalam lingkup yang lebih luas. Nah, pandangan inilah yang harus kita miliki. Yaitu memiliki pandangan yang lebih luas. Bukan dengan pandangan ilmu pengetahuan dunia. Tetapi dengan pandangan Tuhan. Tetapi dengan pandangan Tuhan. Mengapa harus dengan pandangan Tuhan. Kenapa dengan pandangan Tuhan. Karena Tuhan melampaui semuanya. Karena Tuhan melampaui semuanya. Pengetahuan dunia hanya ada di dalam dunia ini saja. Pengetahuan manusia sangat terbatas. Tetapi pengetahuan Allah, hikmat Allah itu melampaui seluruh alam jagad raya, alam semesta. Karena semuanya ada di dalam Allah. Nah, kita yang harus mengejar hal itu. Kita akan bersama-sama melihat kepada Alkitab. Mari kita lihat di dalam kitab kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan masnya. 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari Tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. 4. Ketempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka sangat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Disin dikatakan Abram dan Lot memiliki banyak harta benda. Sehingga tempat di mana mereka tinggal tidak lagi cukup untuk harta mereka. Karena ada banyak domba-domba ternak-ternak. Sehingga membutuhkan lahan yang luas untuk bisa memberikan makan yang cukup. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Hamba dari Abram dan juga hamba daripada Lot akhirnya bertengkar. Abram dan Lot ini merupakan keluarga. Tetapi pegawai-pegawainya akhirnya berkelahi. Dan kemudian akhirnya Abram berpikir bahwa jika terus hidup bersama ini tidak baik. Lalu apa yang dikatakan oleh Abram kepada Lot? Ayat yang ke-8 Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu sebab kita ini kerabat. Sembilan Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Ayat yang ke-11 Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah tibur dan mereka berpisah. Ayat yang ke-12 Abram menetap di tanah kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkema di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Abram mengatakan bahwa lebih baik kita berpisah. Ya Bolan mengatakan bahwa lebih baik kita berpisah. Supaya tidak ada perkelahian. Karena kita adalah kerabat. Dan apabila kamu pergi ke kanan aku akan pergi ke kiri. Jadi apabila kamu pergi ke utara berarti aku ke selatan. Supaya kita ini berpisah. Apa yang dicatatkan oleh Alkitab. Bahwa Lot melayangkan pandangnya. Nah ayat yang ke-10 mengatakan disana ada lembah Yordan seperti taman Tuhan. Ayat yang ke-10 disana ada lembah Yordan seperti taman Tuhan. Jadi satu tempat yang sangat indah. Oh berarti tempat yang sangat baik yang sangat subur. Nah Lot kemudian berpikir wah ini tempat yang baik untuk saya tinggal. Saya mau pegang kesempatan ini saya mau tinggal disana. Apa yang dilihat oleh Lot? Oh itu adalah taman Tuhan. Tempat yang sangat baik. Kemudian akhirnya Abraham harus pergi ke tempat yang lain. Setelah berpisah dengan Lot. Maka Tuhan berfirman kepada Abraham. Mari kita lihat ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Ketimur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah. Keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17. Bersiaplah jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hermon. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Sesudah berpisah dengan Lot. Kemudian Allah berfirman, Pandanglah sekelilingmu. Lihatlah di tempat kau berdiri, lihat ke timur, ke barat, utara, sampai selatan. Artinya pandangannya harus luas, jangan pendek. Tapi apa yang sangat penting disampaikan oleh Tuhan? Semua yang kamu lihat itu akan kuberikan kepadamu. Itu yang disebut dengan tanah perjanjian. Lod melihat lembah Yordan sebagai taman Tuhan. Tetapi apa yang dilihat oleh Lot itu hanyalah indah di mata. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Tempat itu adalah tempat yang sangat jahat. Dan orang-orang yang ada di lembah Yordan itu adalah orang-orang yang sangat berdosa dihadapan Tuhan. Tetapi tanah yang diberikan oleh Allah. Itu adalah yang disebut dengan tanah perjanjian. Tanda perjanjian itu dikatakan sebagai tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Sampai dengan matinya, Abraham belum mendapatkan tanah perjanjian itu. Tetapi ketika ia mati bukan berarti Abraham kehilangan tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian yang sesungguhnya itu adalah surga. Yaitu keselamatan. Apa yang dilihat oleh manusia, apa yang indah di depan mata. Tetapi apa yang harus kita lihat dari kaca mata Allah. Yaitu melihat dengan pandangan yang sangat luas. Yaitu melihat kepada hal yang kehidupan kekal. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa janganlah kita ini memandang kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia. Tetapi kita harus memandang perkara-perkara yang di atas. Apa yang kita pikirkan, jangan hanya masalah-masalah di dalam dunia ini. Dan ketika kita sedang menghadapi persoalan. Jangan memandang bahwa kita ini tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ada Allah yang melampaui masalah kita. Namun pada waktu kita berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan itu melampaui masalah kita. Tapi kita masih ada keraguan. Maka dengan demikian kita membatasi bahwa Tuhan itu tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Jika kita ada kebimbangan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab. Orang yang demikian tidak akan mendapat apa-apa. Ketika kita melihat di sini ada awan yang gelap. Jangan berpikir bahwa hidup kita semuanya gelap. Karena di balik awan itu ada terang. Di balik kegelapan itu ada terang. Ketika kita melewati lembah yang sukar. Jangan berpikir bahwa kita akan selamanya ada di sana. Ada Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Kita bisa melewatinya. Dan bahkan bisa sampai kepada tempat yang baik. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kalau sekarang kita mungkin mengalami kesukaran. Mari kita belajar untuk bertekun di dalamnya. Karena percaya bahwa di depan Tuhan sudah sediakan damai sejahtera. Jadi pandangan kita jangan hanya ditujukan kepada apa yang ada di depan mata kita. Tapi kita harus belajar untuk memandang jauh ke depan. Memandang dengan pengharapan. Bukan dengan ketakutan. Bukan dengan keputus asaan. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa Allah telah menyediakan yang baik bagi kita. Mari kita melihat di dalam kitab ulangan pasal yang ketiga. Ulangan pasal yang ketiga. Ulangan pasal yang ketiga ayat yang kedua puluh tiga. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang diseberang sungai Yordan. Tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murga terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Di sini dikatakan bahwa pada waktu itu Musa bersama dengan Israel sudah ada di dekat Kanaan. Apa yang sangat diharapkan oleh Musa? Masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena dari awal ketika ada di Mesir dijanjikan itu adalah tanah pusaka, tanah yang berlimpah susu dan madu. Sudah berjalan sangat jauh. Membutuhkan waktu 40 tahun. Sekarang sudah ada di depan mata. Ingin segera masuk. Sungguh sudah sangat dirindukan. Tapi apa yang dikatakan? Tuhan tidak mengizinkan. Semua memohon sama Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Cukup. Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Kalau boleh dibayangkan Tuhan katakan sudah cukup jangan menangis lagi, jangan merengekkan lagi, jangan meminta lagi. Betapa sedihnya Musa Mengapa Musa tidak diizinkan Karena ketika berhadapan dengan orang Israel Musa menjadi marah Kemudian akhirnya mengabaikan firman Tuhan Musa orang yang baik Tetapi dalam hal ini Tuhan masih bermurah hati Bahwa Musa diizinkan untuk melihat kanaan Ayat yang ke-27 Naiklah ke puncak gunung Pisga Dan layangkanlah pandangmu ke barat Ke utara, ke selatan, dan ke timur Dan lihatlah baik-baik Sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi Dan berilah perintah kepada Yosua Kuatkan dan tegukanlah hatinya Sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini Dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Beb Peor Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung Pisga Lihatlah tanah kanaan itu di sana Musa hanya melihat dari kejauhan Dan kemudian Tuhan katakan Engkau tidak akan menyeberang sungai Yordan Secara manusia Sungguh itu adalah merupakan hal yang sangat sedih Sudah di depan mata Tapi tidak dapat mendapatnya Hal ini juga menjadi satu renungan bagi kita Ketika kita mengikut Tuhan Apa yang Tuhan inginkan Ketaatan Yaitu kesetiaan Apabila kita setia kepada Tuhan Maka Tuhan akan berkenan Tetapi apabila kita tidak setia kepada Tuhan Tentu kita akan kehilangan Kita menyadari bahwa kita ini lemah Kita ini banyak hal yang kurang dihadapan Tuhan Tetapi kalau kita terus berada di dalam kekurangan kita Tidak ada upaya untuk bertobat Tidak ada upaya untuk berubah Tidak mau melakukan permohonan Pengampunan dosa kehadapan Tuhan Bagaimana Tuhan akan memulihkan kita Oleh karena itu Marilah kita belajar Untuk melihat kepada perkara keselamatan Keselamatan itu sangat penting Oleh karena itu Ketika kita ada di dalam kelemahan Maka kita harus segera Mengaku dosa dihadapan Tuhan Kita harus segera bertobat Berubah Supaya kasih karunia Tuhan Tetap tinggal di dalam kita Ketika Daud berbuat dosa Apa yang dilakukan oleh Daud Dia berdoa Meratap dihadapan Tuhan Ia katakan Jangan buang aku dari hadapanmu Jangan ambil rohmu daripadaku Sungguh adalah sangat rugi Apabila kita ditinggalkan oleh Tuhan Ketika kita melakukan kesalahan Segeralah pandang keselamatan Segera pandang Yesus Supaya kita tidak kehilangan anugerah Tuhan Segera berdoa Memohon pengampunan Bertobat Kembali kepada jalan Tuhan Supaya kita kembali mendapatkan damai sejahtera Mari kita lihat di dalam Matius Pasal yang ke-6 Matius Pasal yang ke-6 Matius Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-25 Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 Karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lombong Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di sini Tuhan mengajarkan tentang kekhawatiran Kekhawatiran itu tidak ada gunanya Mengapa dikatakan demikian? Ayat yang ke-27 Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah dengan kekhawatiran bisa menambah panjang umur? Jika demikian buat apa kita khawatir? Ya bagaimana tidak khawatir Tuhan Di sini tidak ada makanan Bagaimana tidak khawatir Tuhan Kehilangan pekerjaan Bagaimana tidak khawatir Tuhan Banyak kebutuhan dan tidak cukup Perut harus diisi Sakit harus diobati Bagaimana tidak khawatir Sudah berusaha Tapi belum menemukan jalan keluarnya Setiap hari Pasti kita akan berpikir Bagaimana supaya Masalah yang kita hadapi bisa selesai Khawatir adalah hal yang wajar Bagi manusia Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-31 Sebab itu janganlah kamu khawatir Dan berkata apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di surga Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tuhan tahu apa yang kita butuhkan Dan Tuhan akan menyediakannya bagi kita Kita tahu kita ada kekurangan Kita berusaha untuk mencukupkannya Pada waktu kita sedang berusaha Kita harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja Tuhan sedang bekerja Jadi pada waktu kita sedang berusaha Jangan berpikir bahwa kita sedang berusaha sendirian Tetapi kita harus memandang Bahwa Tuhan ada bersama kita Sedang bekerja Sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut yang terlalu berlebihan Jadi kita tidak perlu khawatir dan takut yang terlalu berlebihan Jadi kita tidak perlu khawatir dan takut yang terlalu berlebihan Ada perasaan khawatir adalah wajar Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menghimpit kita Sehingga membuat kita sangat menderita Kita sudah berdoa sama Tuhan Setelah kita mengatakan amin Kita percaya Tuhan bekerja Ketika kita sudah selesai berdoa Tuhan sedang bekerja Kapan jawaban doa itu akan terjadi? Percaya perolongan Tuhan tidak pernah terlambat Mari kita lihat Masmur Pasal yang ke-62 ayat yang ke-9 Masmur 62 Ayat yang ke-9 Percayalah Hai umat Corahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita Percaya 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 Setiap waktu Setiap waktu Jadi jangan ada keraguan Sedikit pun jangan ragu Ada perasaan tidak enak curahkan kepada Tuhan Jadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita Jadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita Ketika kita khawatir Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan Mari kita lihat kitab Yohanes pasal yang keempat Ayat pasal yang keempat Ayat pasal yang keempat Ayat yang ke-31 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 Di sini Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Lihatlah sekelilingmu Apa yang harus dilihat? Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai Yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus bukan ladang-ladang gandum yang ada di depan mata saat itu Tetapi itu merupakan satu perupamaan yang Tuhan sampaikan Yaitu pandanglah sekelilingmu Lihatlah banyak orang yang siap untuk dituai Banyak orang yang sangat membutuhkan Tuhan Banyak orang yang sungguh merindukan untuk mendapatkan kelegaan Mari kita melihat bukan hanya kepada diri kita sendiri Bukan hanya mengingatkan bahwa saya harus memandang kepada keselamatan Supaya saya bisa masuk surga Tetapi kita juga harus melihat kepada sekeliling kita Di keluarga kita Di pergaulan kita Mungkin di tempat kerja kita Di sana kita lihat ada banyak orang yang membutuhkan Tuhan Yesus Pandanglah mereka Mereka mungkin sedang sakit Mungkin mereka sedang ada banyak masalah Mungkin mereka sedang kecewa Mungkin mereka sedang khawatir Mungkin mereka sedang putus asa Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa keluar dari masalah mereka Kita sudah tahu Ada Tuhan Yesus Maukah kita bagikan Yesus kepada mereka Oh saya tidak mau berbagi Tuhan Yesus itu hanya milik saya Apakah itu yang Tuhan mau Tentu tidak Tentu tidak Pandanglah sekelilingmu Banyak orang yang siap untuk dipanggil kepada Tuhan Dari kemarin malam kita melakukan doa puasa untuk penginjilan Mari kita terus berdoa Dan marilah kita juga mulai menetapkan Orang-orang yang mau kita ajak kepada Yesus Supaya pada bulan depan Minggu ketiga Kita bisa datang ke gereja Bawa mereka Supaya mereka merasakan Anugerah Tuhan Dan terus mengejarnya Dan terus mengejarnya Jangan terlalu khawatir dengan perkara-perkara dunia Karena itu dicari oleh orang-orang yang tidak percaya Tapi sekarang pandangan kita hanya tertuju kepada pekerjaan Tuhan Supaya dalam kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang Kemuliaan buat nama Tuhan Amin Jangan lupa subscribe cho kênh lalas Terima kasih.